Yasuke begitu ia dikenal, terdapat beberapa teori dari asal-usul pria bernama Yasuke ini. Namun melansir dari situs Wikipedia, Yasuke terlahir pada tahun 1555 dan kemungkinan besar berasal dari Mozambik di benua Afrika. Tinggi 180 cm, hitam dan berkulit seperti arang. Begitu dijelaskan tentang fisik Yasuke oleh Matsudera Letada seorang samurai dalam buku hariannya. Kedatangannya di Jepang awalnya dengan membawa misi agama bersama pastor Jesuit asal Italia, Alessandro Valignano. Beberapa pakar mengatakan dia adalah seorang budak, tetapi ini masih sulit dipastikan. Pada 1579, kedatangannya di Kyoto, ibu kota Jepang pada saat itu, begitu heboh sampai orang-orang saling berdasak-desakan untuk melihatnya. Beberapa orang bahkan sampai mati tergencat, kata sejarawan Lawrence Winkler. Postur tubuhnya yang di atas rata-rata masyarakat Jepang pada saat itu menimbulkan banyak keramaian di Kyoto. Kejadian itu sampai pada penguasa lokal yang berkuasa pada saat itu, Ode Nobunaga. Ode dan pengikutnya menaklukkan sepertiga wilayah Jepang dari kekuasaan para tuan tanah feodal untuk mempersatukan Jepang di bawah satu pemerintahan. Karena merasa dipermalukan oleh kejadian tersebut, Ode Nobunaga secara pribadi memanggil sang pria kulit hitam tersebut kekediamannya untuk melihatnya dengan seksama dan memastikan bahwa warna kulitnya adalah asli. Setelah itu, ia memberikan uang kepada pria kulit hitam tersebut dan menjadikannya seorang pelayan serta memberikan pria itu nama Yasuke, yang artinya kurang lebih adalah orang yang berkulit hitam. Yasuke memiliki kepandaian dalam bergeol dan juga ia mampu berbahasa Jepang walaupun sedikit, oleh sebab itu ia menjadi sangat dekat dengan Nobunaga. Kegemarannya akan olahraga dan menari serta seringkali Yasuke bercerita tentang kisah-kisah dari Afrika dan Indi tempat Yasuke sebelum tinggal di Jepang membuat Nobunaga menjadikan Yasuke layaknya keluarga dan menjadikannya seorang pengawal. Yasuke pun termasuk di antara sekelompok orang terpilih yang diizinkan untuk makan bersama dengannya. Meskipun bukan asli orang Jepang, langkahnya menjadi prajurit tidak terlalu sulit. Ia bahkan tampak sudah terlatih sebagaimana samurai Jepang yang sudah dibentuk sedari kecil. Ketika Nobunaga memberikan pangkat samurai pada Yasuke, pemikiran tentang samurai dari kalangan orang non-Jepang adalah hal yang sama sekali baru. Kedepannya, orang asing lain juga akan mendapatkan gelar tersebut. Sebagai samurai kelahiran asing pertama, Yasuke bertempur dalam pertempuran penting bersama Ode Nobunaga. Ia juga ada di sana pada malam ketika salah satu jenderal Nobunaga, Akechi Mitsuheide, menghianatinya dan membakar Istana Sangpang Lima Perang menjebat Nobunaga di salah satu kamar. Nobunaga mengakhiri nyawanya sendiri dengan melakukan sepuku ritual bunuh diri. Sebelum bunuh diri, Nobunaga meminta Yasuke untuk memenggalnya dan membawa kepala serta pedangnya kepada putranya. Menurut sejarawan Tam Slakli, itu adalah tanda kepercayaan besar. Leganda Yasuke berakhir tak lama setelah peristiwa tersebut, pada ke-1582. Jatuhnya Nobunaga di tangan seorang jenderal pengkhianat mengakibatkan sang samurai kulit hitam pertama itu diasingkan oleh Mitsuheide. Setelah itu, tidak ada catatan sejarah tentang Yasuke dan bagaimana nasibnya. Ada beberapa yang menyebutkan jika Yasuke kembali ke misi jacuet, namun informasi itu belum dapat dipastikan kebenarannya. Kisah hidup Yasuke menginspirasi lahirnya buku cerita anak-anak tentang seorang samurai berkulit hitam yang mengabdi pada Nobunaga berjudul Kurosuke yang ditulis oleh Kururu Yoshio. Kurosuke memicu terbitnya buku-buku yang historis serupa untuk anak-anak di Jepang. Meski kisah hidupnya singkat dan misterius, Yasuke menjadi salah satu tokoh penting yang menarik perhatian dunia di dalam sejarah Jepang. Terima kasih telah menonton!